hei kerumunan yang keren apa kabar hei hipster kucing manis aku bisa mengenali oh selamat datang kau pelanggan paling keren yang pernah kami miliki oh ayah gila ayah gila apa boleh aku menempatkanmu di meja paling keren tidak terima kasih aku disini untuk bertemu dengan kucing yang sangat keren oh itu dia Hai Squid Dorney Hai kubuk Oh apa kau bersamanya dia bersamaku dan dia adalah sahabatku kau dengar yang dia ucapkan dia adalah temanku sahabatku menurutku dia keren entahlah bung ada sesuatu yang aneh hei kurbub mengapa kau tidak menyanyikan lagu keren untuk semua orang yang disini oh tidak deh Dio aku benar-benar tidak bisa oh baiklah hanya lagu pendek lalu aku akan mengeluarkan rambutku dan aku akan menemanimu di tongkat likoristu seperti yang aku rencanakan ha 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 apa kau ingin menggunakan bisu semua musisi jazz hebat menggunakan bisu hei itu benar mereka memang begitu terima kasih dadio satu dua Bapak Bedul oh keren sangat keren yang berikutnya untuk semua wanita aku tahu dia payah ambil ini Squidward aku tahu dia payah jika aku tidak diizinkan jadi keren lagi maka Spongebob juga sama maaf maaf dengar itu hei celahku kembali siapa yang butuh bernyanyi ketika kau bersih terima kasih oh apa yang terjadi kenapa dia menyuntikkan jari oh tidak oh itu suara paling keren yang pernah aku dengar kawan ikuti pemimpin keren hmm kalian tahu jika seperti itu saja dikatakan keren maka aku tidak ingin menjadi keren lagi hmm aku siap aku siap aku siap aku siap aku siap aku siap bersiaplah Fox jangan pastikan aku menyerang Spongebob apa yang kau lakukan disini Squidward oh tidak aku tidak sengaja bergabung dengan geng jahat ini dan aku harus bertarung karena aku harus mengelamatkan Gary aku tidak mau keperlindungan saksi dan tidak bisa menyerangmu karena kau teman apa yang kau bicarakan itu otak kubur-ubur kami adalah geng tari geng tari maksudmu sebuah geng tari dasar pecundang ini pertarungan tari tidak ada yang saling menyakiti tapi bagaimana dengan wanita yang berteriak dan terjatuh itu oh mereka mereka itu penggemar kami mereka selalu berteriak dan terjatuh seperti itu bagaimana dengan penjual buah dia memberikan buahnya dan langsung berlari dia mania kesehatan dia selalu khawatir kami kurang makan buah setiap hari jadikanlah kebiasaan bagaimana dengan patwa tadi dia bilang kalian menghancurkan tempat mereka itu kecelakaan menyedihkan itulah saat kami kehilangan Johnny Johnny pikir dia bisa melakukan quadruple prayer dia hilang kesimbangan dan terjatuh dia menggores lantainya cukup parah dia tidak bisa menari berhari-hari mungkin berminggu-minggu Johnny tidak oh payah tapi kalian menculik Gary kami tidak akan melakukan hal seperti itu ya kami hanya memberi dia tumpangan Gary jadi DJ kita yah aku bukan pelaku kejahatan kapan kau bisa berhenti bicara kau benar Squidward Gary mainkan nada-nada itu yah oh tidak itu para polisi aku sudah bilang jauhi wilayah kami kami minta maaf polisi kami hanya menari kau sebut itu menari menyingkirlah semuanya ini adalah wilayah kami onsimu lebih baik tidak itu pengawasan teman kami menghentikan tarian aneh kalian waktunya untuk tarian ob dan lho apa sayang ini 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 selesai sudah tidak ada yang bisa mengalahkan dua polisi itu Oh, serahkan pada Spons. Hey, yo! Perfet! Sama desa! Kita menyelamatkan Red Center. Apa itu Red Center? Semuanya adalah pemenang. Wow, apa itu? Baiklah, baiklah. Hari yang menyenangkan untuk jalan-jalan, petugas. Pak, aku harus melihat simu untuk kendaraanmu yang... Kau tidak perlu simu untuk mengendari gelembung, kan? Hmm, kukira kau benar. Teruskan, warga kota. Gary! Kau tidak akan pernah percaya. Aku keluar mengembudi sepanjang hari. Pertama, aku berkendara di jalan seperti ini. Lalu belok kanan seperti ini. Seharusnya kau ada di sana, Gary. Itu seperti mimpi. Aku di sini untuk sebuah kapal gelembung. Ya, aku juga. Aku mau satu. Aku juga. Aku mau satu. Oh, aku tidak yakin aku punya cukup sabun untuk membuat banyak perahu. Kupohon. Ya, aku kira aku bisa gunakan cadanganku untuk saat musim hujan. Satu kapal gelembung datang. Oh, terima kasih. Di bawah sini, pecundang. Aku ingin membuat rasa takut di hati pengemudian lain. Kau punya sesuatu yang menakutkan di tongkat itu untukku, Spongebob? Tentu saja, Plankton. Tentu saja, Plankton. Tentu saja, Plankton. Pecundang. Sekarang aku akan menguasai jalanan. Menyebarkan ketakutan. Tiupkan aku sesuatu yang bisa mengerti Larry, Spongebob. Baik, Larry. Nah, ini baru muscle car yang berrata. Aku juga kapalmu, Larry. Aku tidak akan pernah meniup cukup gelembung perahu kalau seperti ini. Salam, anak-anak. Namaku adalah... Nyonya Puff. Oh, karena sekarang semua menyetir gelembung, mereka tidak butuh sim. Aku rasa sekarang tidak ada tempat di dunia ini untuk guru mengemudi tua. Hati-hati, Nyonya. Aku selamat menikmati. Eh, hati-hati. Eh, lawas, Nyonya. Hati-hati-hati lah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Aku harus memintamu keluar dari kapal, Nyonya. Kau tahu kenapa aku menghentikanmu? Kau melihat platku dan mengecek catatan hukumku? Apa? Tidak, kendaraanmu sudah dilarang, Bu. Cuma orang harus mengendarai kapal gelembung. Kapal asli telah dianggap terlalu berbahaya untuk berada di jalanan. Tapi, aku tidak pernah mengendarai gelembung. Sekolah mengemudi gelembung. Tolong jangan Spongebob, tolong jangan Spongebob, tolong jangan Spongebob, tolong jangan Spongebob, tolong jangan Spongebob. Hai, Nyonya Puff. Tentu saja. Kau harus berada di sini untuk belajar menitir. Jangan khawatir, Nyonya Puff. Kau akan belajar dari seorang master. Kau akan belajar. Bagus. Biasanya. Apa itu ayahku? Ibu harap. Maaf, Tuan. Pintu itu hanya untuk pegawai Krasti. Oh, Spongebob. Ada sesuatu yang sangat berbeda darimu hari ini. Kau terlihat lebih sempurna. Ya, itu pasti karena celana panjang. Oh, benar sekali. Kau di posisi kasir hari ini. Pindahlah ke belakang, Tuan Squidward. Dan mulailah memasak. Tapi, Tuan Krasti, kenapa? Ya, lihat saja. Spongebob memakai celana panjang dan celanamu. Tidak ada. Aku akan terbiasa dengan pekerjaan ini. Bagaimana penjualan minggu ini? Tidak, tidak ada penjualan. Squidward, berapa diskon untuk orang tua? Tidak ada diskon orang tua. Squidward? Apa? Apa yang harus aku lakukan jika uangnya kurang dua ribu dolar? Wow, 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 wow. Baiklah, baiklah. Sudah cukup. Aku telah melakukan kesalahan dengan menempatkanmu di sini. Penampilanmu melebihi kemampuan yang kau miliki. Kau akan menjadi Metair D. Menyapa pembeliku saat mereka datang. Mengantar celana mereka ke atas kursi dengan celana panjangmu. Oke. Hai, apa kabar? Sepertinya baik. Mau pakai mustard? Baiklah. Bagaimana rasanya peti anda, Pak? Apakah malaikat? Bukan, hanya pria. Pria dengan celana panjang. Celana panjang berharga aku. Ada apa, tampan? Kau tidak punya masalah dengan celana panjangmu itu, kan? Tidak, Tuan Krab. Aku merasa aku tidak bisa menjadi Metair D di sini. Ya, kau benar. Kau terlalu tampan untuk bekerja di sini. Aku sangat pemeci ini. Aku terlalu tampan untuk Krusty Krab. Dan aku harus naik level. Dia mau ke mana? Sebuah tempat. Untuk pria. Doris, biar aku saja. Ya, jangan konyok. Biar aku saja, Nona. Aku yang bayar. Karena aku seorang pria. Dan aku memakai... ...celana yang bagus. Dan lipatan itu sangat sempurna. Demi udang. Cuci kering. Hanya satu jam. Tolong tiketnya. Apa ini sudah satu jam? Aku mau sekali lagi. Selamat kau lulus ujian mengemudi. Wahoo! Mungkin aku. Aku akan mengikuti ujian mengemudi dengan celana panjang. Akanku lakukan. Seperti itulah seorang pria. Coba lakukan parkir paralel dengan perlahan. Sedikit lebih cepat. Au! 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 Hei, kurasa aku bisa melakukannya. Harusnya kau tidak lulus dan ku kirim ke penjara. Tapi karena celana panjangmu dan tekanan darah ke kepalaku, kau lulus. Akhirnya aku mendapatkan surat izin mengemudi. Au! Au! Kunci pintu. Lindungi jendela kalian. Ini akhir dari dunia. Apa kabar, Sobat? Biasa. Katakan, apa aku pernah melihatmu sebelumnya? Tidak mungkin. Aku gelandangan. Baru saja masuk kota ini. Aku dengar kelapmu cukup keras. Tapi aku harus memeriksa dulu. Usaha yang bagus, nak. Aku kenal itu kau. Apa maksudmu? Hei, semuanya. Ada apa? Au! Kau boleh masuk. Dan kau mau apa? Aku mau masuk ke klub sosialmu. Aku yakin potongan rambutku sudah keren. Di mana kau memihak saat debat kelompok botak melawan kelompok becukotak? Hai, hei. Baiklah, sekarang pesta. Oh iya, periksa tinta bar. Terima kasih. Hei, coba kau lihat. Aku bisa apa. Oh iya, oh man. Itu baru dinamin. Kau tahu? Aku tidak ingat punya yang ini. Hei, bagaimana kalau yang itu? Biar aku coba. Tunggu dulu. Silahkan. Tentu, Rake. Terima kasih. Usaha yang bagus, anak kecil. Hai, aku ada di depanmu. Kau pembohong. Kau sebut aku pembohong. Aku tidak meneleponmu untuk makan malam. Tahan dulu. Kalian sudah cukup tangguh. Silahkan masuk. Oh iya, terima kasih, Rake. Hei, bagaimana dengan aku? Aku terlibat dalam perkelahi yang berikut. Aku melihat kau lari. Kalau kau berkelahi sungguhan, mari kita bicara. Baik, kalau begitu. Aku rasa ini saatnya untuk menaikkan martabatku. Cari saja es krim lagi, Winnie. Aku bukan Winnie. Tenang, kau ada di antara teman-teman. Teman-temanku tidak datang ke pondok Winnie Junior. Beritahu mereka, sebuah sebuah. Patrick, apa yang kau lakukan di sini? Aku selalu di sini di Rabu Double Winnie. Kecuali mereka memindahkannya dari Rabu ke Jumat. Selain itu, hari ini hari Minggu. Oh, jadi ini Minggu Mega Winnie. Itu diadakan hari Minggu. Oh, siol. Pondok Super Winnie Jr. punya Minggu Mega Winnie. Tidak, mungkin kau pikir tentang Minggu Monster Winnie. Aku tidak punya waktu untuk ini. Aku harus terpilih untuk berkelahi dengan orang asing yang merotot. Hanya itu satu-satunya cara agar bisa masuk ke Celtic, Spaten. Jangan, SpazBob. Tidak boleh, itu terlalu berbahaya. Aku tidak punya pilihan. Aku punya saran. Kenapa tidak berkelahi bohongan saja? Hai, kurasa itu bukan ide buruk. Kau boleh menyebutku sepasang nama yang jelek. Kami gaduh. Kesempatan berikutnya kau sudah ada di Celtic, Spaten. Aku pikir tidak ada salahnya. Aku mencoba. Ayo kita lakukan. Ya. Hei, kenapa kau tidak pernah membantu kami? Aku sebuah robot, bukan pekerja yang ajaib. Ramasore. Wow, orang mungil. Kau belum boleh masuk. Itu membuatku sangat marah. Oh, iya? Ya. Mungkin aku harus memukul seseorang untuk meredakan amarku ini, ya. Aku merasa kasian untuk orang di sebelah yang menatapku dengan lucu. Hmm, bagaimana kalau orang itu? Jangan konyol. Dia tidak mengganggu siapa-siapa. Maksudku bukan seperti orang itu. Aku tidak mau. Itu dia. Siapa? Aku? Iya. Kau berdiri di sini sambil senyum-senyum terus. Harus ada orang yang memberimu pelajaran tentang sopan santun. Baik, tapi aku harus mengingatkanmu. Aku pernah jadi juara dunia. Kick. Kick. Boxing. Hmm. Aku tidak peduli. Apakah kau titisan Dave Jones? Kau tidak bisa masuk, pendek. Hmm? Pendek? Hmm. Hmm. Tidak ada yang memangganku pendek. Hmm. Tunggu, Patrick. Seharusnya kau-kau membiarkan aku menang. Ingat. Oh, iya? Hmm. Hmm. Tidak, aku mohon. Tunggu. Hmm. 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 Kumohon ampun. Tidak, sudah ampun. Hmm. 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 Wow! Baiklah, Gary. Tunggu sampai Perth tidak percaya melihatku. Halo? Bagaimana menurut Mona? Cukup memenuhi syarat, bukan? Paling tidak, tidak ada yang mengenaliku, ayah. Sekarang dengar, Spongebob. Aku datang ke pesta dansa karena suatu keharusan. Aku datang ke pesta dansa untuk dipotret. Aku ingin berdansa dan aku ingin minum fungs bersama teman-temanku. Jangan lakukan hal yang bodoh. Baiklah, kita harus mengembalikan limo. Ah, limo. Kenapa kau tidak bilang dari tadi? Aku suka limo sih. Selamat bersenang-senang, nak. Ayah tidak mau mencari koki baru. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah... Yeay! Potret pesta dansaku yang pertama. Potret, pesta, dansa kita. Ayo kita lakukan. Ayo Spasbob. Ya, aku datang. Kau bisa cepat, tidak? Sebentar, tunggu ya. Aku datang. Maaf, aku akan menjaga kamu. Maaf. Aku akan menjagamu. Lihat, itu Pearl. Hai, Pearl. Spasbob, teman-temanku datang. Cepat ambil minumannya. Jagoan langsung melayani. Halo, Pearl. Hai, teman-teman. Kenalkan, ini Billy Fiskine. Dan kau tahu Brian Flounder dari kelas matematika? Halo, Brian. Jadi, mana kencanmu, Pearl? KW sangat ingin bertemu dengannya. Dia di sana, sedang mengambilkan agung minuman. Oh, dia yang tinggi itu ya? Oh, iya. Maksudku bukan. Teman, cepat lihat betapa bodohnya gaun Cindy. Terima kasih, Mip. Ya, terima kasih. Spongebob. Apa yang kau lakukan? Halo, Pearl. Ayo, ini tidak akan menggigit. Kau kelihatan konyol. Apa ini? Merunduk. Dia akan melihat. Dia mantan kekasihku, Octavius Ray. A.K.A. yang tinggi, berkulit coklat dan tampan. Mip. Wow, tapi aku berani taruhan kalau dia itu bukan pemegang juara dansa romantis. Kembalikan padaku. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Ayo. Kau siap? Spongebob, apa yang kau lakukan? Apa kau tidak lihat semua orang di sini melakukan saling adu? Saling adu? Oh iya, aku juga punya jurus andalah. Kau yakin bisa melakukan ya? Sampai jumpa. Apa yang terjadi? Sampai jumpa. Apa yang kau lakukan? Sampai jumpa. Ah, ya. Sampai jumpa. Oh, mari? Oh, kata.